Selamat petang salam sejahtera Ini yang aku nak sampaikan kepada kamu semua Satu perkara yang perlu kamu share kepada semua orang Berkaitan dengan PRU15 yang tak lama lagi akan menjelang Dan tidak lama lagi kita akan tahu siapa calonnya Terus saja kepada poinnya Awas semasa PRU15 Skema sedang buat hal mencari mangsa Mahu menelan siapa yang lalai dan siapa yang terperangkap Siapa yang terperangkap kita kena berhati-hati Apa modus operandi kepada skema PRU15 kali ini Anda perlu share ini supaya semua orang tahu Apa yang berlaku ialah skema pada waktu ini sedang mengambil peluang Sementara menunggu pilihan raya 20 hari lagi ini Ada orang yang akan pulang ke kampung Dan ada orang yang mencari dana untuk pulang kampung Semata-mata untuk mahu mengundi Namun perkara ini diambil kesempatan oleh para skema-skema ini Dengan cara apa yang dibuat oleh skema ini tersebar hari ini Apabila teknik dan modus operandi terkini skema tersebut Dengan mengumpan pengundi dengan cara menawarkan tambang pulang ke kampung Dengan mengatakan bahawa mereka perlukan beberapa dokumen untuk memasukkan duit ke dalam akaun anda Share video ini supaya orang tahu Sesiapa sahaja yang menelpon anda Kalau dia minta nombor IC dan mahu minta nombor akaun Jangan sekali-kali terperangkap Karena itu adalah mungkin skema Kecuali anda kenalinya Saudara mara anda, ketua kampung anda Mungkin anda boleh terima Tetapi Kalau orang itu langsung anda tak kenali Dia hanya memperkenalkan dirinya Kononnya mewakili parti-parti politik Mewakili gabungan-gabungan politik Contohnya, katanya Contoh lah Contoh dia kata Dari Pakatan Harapan kah Daripada Perikatan Nasional kah Dari Barisan Nasional kah Dari GTA kah Dari Warisan kah Dari PBS kah Tahu dari mana-mana sekalipun Awas Jangan sekali-kali beri nombor IC Jangan sekali-kali beri nombor akaun bank anda Apalagi kalau dia minta nombor kad kredit Ataupun nombor kad bank anda Kalau dia minta lagi nombor CCB Hati-hati Mungkin anda sedang diperangkap Kalau apa yang dibuat sebentar tadi Yang aku cakap tadi itu Kalau itulah yang berlaku kepada anda Jangan terima Jangan dedahkan nombor IC Dan nombor akaun bank anda Berhati-hati Karena itu adalah teknik baru Skema-skema yang ada di Malaysia Terkini beberapa orang Melalui sumber yang kita terima Mendapat panggilan telepon Daripada beberapa gabungan parti politik Kononnya daripada gabungan parti politik Yang terkini Kononnya orang yang menelepon Sumber yang kita terima ini Adalah daripada Perikatan Nasional Kononnya dia daripada Perikatan Nasional Tetapi apa yang berlaku Dia meminta Dia memulakan perbualan Dengan bertanya tentang persediaan pilihan raya umum Selepas itu Kononnya orang yang menelepon itu Akan membuat semakan Dan apabila dia mau membuat semakan Pastilah dia akan minta nombor IC anda Karena untuk membuat semakan Mereka perlukan IC Jangan terperangkap saudara-saudara Karena Tidak ada seorang pun di Malaysia ini Dibenarkan menyemak Membuat semakan Kepada anda sebagai pengundi Karena semakan itu Hanya boleh dibuat oleh anda sendiri Anda boleh menyemaknya sendiri Melalui laman rasmi SPR Yaitu suruhan jaya pilihan raya Jangan suruh orang yang semak Jangan suruh anda semak sendiri Karena ianya mudah Saya sudah lakukannya Saya semak sendiri di SPR Suruhan jaya pilihan raya Masukkan saja nombor IC anda Anda sudah tahu Di mana kawasan mengundi anda Dan adakah anda layak mengundi Jangan beri kepada sesiapa Jangan terpengaruh Kalau mereka perkenalkan diri mereka Kononnya Mereka daripada SPR Mereka daripada parti politik itu Dan inilah Jangan berikan IC Karena Hanya anda yang boleh menyemak Butiran diri anda Tanya fasal persediaan pilihan raya umum Nak buat semakan Minta nombor IC Nak bagi duit tambang kononnya Dan seterusnya Minta nombor account bank Itu modus us perandi Terkini skema tersebut Jangan percaya Walaupun anda mungkin terdesak Nak duit tambang Kena nak balik kampung Terutama mereka yang Daripada selanjut Nak balik ke Sabah Naik kapal terbang Kan mahal tiketnya Jadi Jangan sekali-kali Terdedah Terperangkap Dengan cara terkini Skema yang buruk hati ini Hati-hati ya Skema Cepat saja ambil kesempatan Itu mesej yang kita terima Daripada sumber Selain daripada itu Anda kena berhati-hati Karena Baru-baru ini Aku ada seorang kawan Beliau post dalam satu grup Beliau kata Dalam masa dua minit Dua accountnya Habis lesap duit Disakau oleh Skema-skema yang Luar biasa Cekap Pandai Dan tangkas ini Mereka tidak perlu Masa yang lama Mereka hanya perlu Beberapa minit Untuk Menyakau Menyapu Semua duit Anda dalam account Jangan menyesal Sabtu ini Dan Pengundian awal akan dibuat Tepat pada 15 November 2022 Yang akan datang ini Sebelum kita berpisah Aku mohon Kamu share Kepada semua orang Tentang Pendedahan Skema yang Buat hal ini Jangan sampai Sudah terlambat Aku tahu Anak-anak buah anda Anak anda Cucu anda Saudara anda Kakak anda Abang anda Mungkin juga ibu bapak anda Bakal pulang Daripada tempat yang jauh Balik ke tempat asal Untuk mengundi Jadi sebelum mereka terperangkap Tidak salah rasanya Anda Sebarkan berita ini Sebarkan maklumat ini Supaya Mereka tidak terjebak Mereka tidak Menjadi mangsa Kepada skema Yang aku kata tadi Mengambil kesempatan Di dalam kesempitan Mereka memang Tidak berhati perut Orang memang Perlu duit Disakau Disapu lagi oleh mereka Ingat Modus operandinya mudah Mereka akan tanya Tentang Pilihan raya Yang seterusnya Mereka akan minta Nomor IC Kononnya Untuk membuat Semakan Mengundi Anda Yang kedua Minta nomor IC Dan seterusnya Mereka kata Nak bagi duit tambang Lalu Mereka akan minta Nomor account Anda Hati-hati Kita jumpa lagi Sehingga video ini Bye-bye